Baik, kali ini kita mengunjungi kandang di daerah Onorogo bagian barat, yaitu tepatnya di desa Gandukepoh. Ini ada kambing yang lumayan bagus nih. Dari segi bulunya memang mulus, ini kambing Jawa asli, Jawa Tulen. Dan rencana mau kita angkut ini, itu kandang isi 40 ekor. Yang di sini itu untuk kambing pacaknya, jadi yang ini nggak dijual. Yang dijual tadi, rencana saya akan membeli kambing yang tadi ditawarkan dengan harga Rp 2.100.000. Nanti coba kita tawar nanti. Ini Rp 2.100.000 tawaran awal. Kalau dilihat dari kaki ya lumayan, kurang besar sedikit lah ini. Kurang besar, tapi kalau dilihat dari bulu dan bodi lainnya memang lumayan. Untuk makannya, kualitas makannya juga bagus. Oke, akhirnya kita dapat kambing dengan harga Rp 1.870.000. Akhirnya kita masukkan ke mobilnya. Kita bawa pulang. Nanti buat pesaran kita jual di harga nggak tahu nanti. Semoga bisa aja naik drastis ya. Karena sudah bagus. Oke, kita perjalanan pulang. Ke kandang kambing rukun mulnya. Tuh, nggak mau duduk di mobil. Mas Haji, itu sopir. Perjalanan ke kandang rukun mulnya. Di harga Rp 1.870.000 ini tergolong masih mahal ya. Karena ini kita kejar target untuk bulan. Apa? 5 bulan lagi ini kan hari raya itu, adha. Nah, ini sudah sampai kandang rukun mulnya. Kita masukkan saja ke nomor 5. Alhamdulillah sudah dapat 8. Jadi kurangnya tinggal 16. Nah, kita masukkan. Oke, semoga bisa besar. Ini nanti. Biasanya untuk kambing yang baru datang ini terkendala mencret lemas. Tapi ini bisa kita atasi dengan obat alami ataupun obat dari mantri. Ini dah biasa kalau mencetnya.